Intro Yang terhormat jajaran komisaris dan direksi PT Boston Furniture Industri TBK Yang terhormat jajaran komisaris dan direksi PT Pradiksi Gunatama TBK PT Danatama Makmur Sekuritas dan PT Investi Nusantara Sekuritas Selaku penjamin pelaksanaan emisi efek Bapak dan Ibu dari Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Saya ucapkan selamat pagi, selamat datang pada acara virtual ceremony Pencatatan Perdana Saham PT Boston Furniture Industri TBK Yang akan menjadi perusahaan tercatat ke-31 di tahun 2020 Dan Pradiksi Gunatama TBK Yang akan menjadi perusahaan tercatat ke-32 di bursa pada tahun 2020 Sehingga menggenapkan total perusahaan tercatat di bursa efek Indonesia menjadi 696 Selamat kepada jajaran direksi dan manajemen atas segala effortnya Dari persiapan untuk melakukan public offering Sampai dengan pencatatan di bursa efek Indonesia pada pagi ini Pertanyaannya adalah what next? Tercatatnya saham perseruan di bursa merupakan langkah awal Untuk itu, ke depan ada beberapa hal yang kami ingatkan kepada perseruan Yang pertama adalah segera merealisasikan prosit IPO yang sudah diperoleh Kedua, khusus dalam kondisi pandemi ini Bagaimana manajemen perseruan mengembangkan apa yang dinamakan generative intelligence Yaitu menjadikan oportunities dari challenges yang ada Sehingga perseruan mampu bertransformasi dan menjamin sustainability Kembangkan kreativitas dan inovasi Sehingga perseruan dapat menjadi pemenang dalam kondisi dinamis seperti ini Ketiga, menghasilkan performance operational dan financial performance yang menarik Dan yang keempat, tidak kalah pentingnya adalah Bagaimana menjalankan kegiatan operational secara lebih transparan Lebih profesional dan lebih akuntabel Hal ini akan meningkatkan apa yang dinamakan company reputation Bursa akan selalu mensupport perseruan untuk menjadi perusahaan yang bertumbuh Dan memberikan shareholder value yang optimal bagi pemegang saham Dan akhirnya perseruan mampu berkontribusi untuk perekonomian Indonesia Akhir kata, mari berkarya untuk Indonesia tercinta Maju terus pasar modal Indonesia Selamat pagi, saya Hardy Satya Direktur utama dari PT Boston Furniture Industries TBK Sepertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya pada BEI, OJK, PT Dana Tama Makmur Sekuritas Selaku penjamin pelaksana emisi efek Penjamin emisi efek lainnya Seluruh profesi penunjang dan stakeholder lainnya Yang ikut serta dalam membantu proses IPO yang kami lakukan ini Berdiri pada tahun 2012 PT Boston Furniture Industries TBK adalah perusahaan yang bergerak Pada bidang produksi furniture berbahan dasar kayu dan logam Ataupun produk kayu lainnya Sejak didirikan, telah menjadi tradisi kami untuk dapat menghasilkan furniture yang indah Bercita rasa seni dan berkualitas tinggi dengan harga yang sangat kompetitif Boston selalu utamakan value di setiap furniture yang kami produksi Misi Boston di masa pandemi ini adalah untuk membuat rumah-rumah nyaman untuk ditinggali Karena yang tadinya fokus di traveling, makan di restoran, atau hangout di cafe Semua itu diganti dengan stay at home lifestyle Inilah saatnya yang tepat untuk memberikan rumah-rumah konsumen kami menjadi nyaman The new normal is your home Sebagai perusahaan furniture yang kini telah tercatat di Bursa Efek Indonesia Kami memiliki komitmen untuk meneruskan tradisi tersebut Dan melakukan inovasi terhadap produk-produk kami Sehingga kedepannya PT Boston Furniture Industries dapat menjadi produsen furniture global Yang menjadi kebanggaan dari Indonesia Melalui kesempatan ini kami ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia Untuk dapat menjadi bagian dari perjalanan kami Untuk mencapai tujuan tersebut Dengan berinvestasi di saham PT Boston Furniture Industries TBK Dengan kode SOFA S-O-F-A Sekian kata sambutan dari saya Dan atas nama PT Boston Furniture Industries TBK Dengan seluruh jajaran direksi, komisaris, dan juga staff Saya mengucapkan banyak terima kasih Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Dengan tercapainya prioritas perusahaan untuk menjadi perusahaan go public Kami dari seluruh jajaran perusahaan PT Paradisi Gunatama Baik dari pemegang saham, komisaris, jajaran direksi, dan manajemen Menyampaikan terima kasih kepada semua lembaga penunjang Atas kontribusi yang diberikan selama proses IPO ini Terima kasih juga kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia Atas kepercayaan serta dukungannya PT Paradisi Gunatama adalah perusahaan yang bergerak Di bidang perkebunan kelapa sawit terpadu Berlokasi di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur Dengan luas izin usaha mencapai 22.500 hektare Dan bersama PT Paradisi Gunatama TBK Membangun Daerah Membangun Indonesia Terima kasih telah menonton! 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 prestasi yang luar biasa ini, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Direktur Bursa Efek Indonesia, serta seluruh jajaran dan rekan-rekan tim Bursa Efek Indonesia, seluruh profesi penunjang, serta seluruh tim direksi dan staff PT. Pradiksi Gunatama TBK. PT. Pradiksi Gunatama TBK merupakan wujud nyata kesuksesan yang dicapai dengan memberdayakan human capital yang kita miliki. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang aktif dalam perdagangan Bursa saham Indonesia. Akhir kata, saya Direktur Keuangan PT. Pradiksi Gunatama TBK bersama-sama mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menabung saham PGUN. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!